7, 8, 9, 10 oke teman-teman jumpa lagi di channel saya kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan ya nah untuk project ini sebenarnya project yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya namun tidak dipasang oleh tidak dipasangi sebuah pompa yaitu pada video ini ya nah ya nanti bagi teman-teman yang belum menonton ada linknya di deskripsi oke permasalahannya apa yaitu permasalahannya keeroran ya error ketika relay ini diberi motor ya diberi pompa ataupun diberi peralatan yang lain ya dia tidak sempurna ya tidak sesuai yang kita inginkan seperti contoh ini contoh normalnya ya teman-teman nah sekarang pukul 19.32 oke tiga dua sekian detik nah ini akan saya jadwalkan nanti lebih sedikit ya saya jadwalkan tiga tiga ini tanpa dipasang ini ya dipasang apa namanya pompa ya nah ini karena ini belum saya sambung kesini ya ini berarti tidak tersambung ya atau tidak terpasang sedrumnya ya ke pompa nah oke tiga 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 sembilan sepuluh ya dia relainya aktif ya dia menyerang katakanlah menyerang nanti di menit 21 ya detik 21 maksudnya dia kembali off oke nah ini berarti normal ya teman-teman jarak ini 10 detik lari atau berhenti terus disini muncul lagi 21 dengan durasi 10 detik ya dia menyalakan pompa tapi ini tanpa disambungkan pompanya ya atau dalam artian tidak tidak apa ya tidak mengerjakan pompa yang sesungguhnya seperti itu baru simulasi dari si relay ini oke untuk errornya bagaimana errornya adalah seperti ini ini kita jadwalkan ini 34 berarti nanti 35 ya 35 35 kita upload nah kalau sudah di upload oke sudah di upload dan upload ya oke sabar sabar nah ini sudah terbaca 3438 3440 ini detikanya yang di belakang nah ini saya tempelkan ya saya kasih saya kasih apa namanya motor ya anggap saja saya kasih motor nah ini power supply buat motor ini ya saya sambungkan ke relay kita perhatikan di menit ke 35 lebih 10 detik oke nah dia hanya berapa detik aja nyalanya ya gak sesuai yang kita inginkan 10 11 12 berarti berapa ya sekitar 2 detikan dia menyala tidak sampai 10 detik berarti ini dikatakan dia bisa dikatakan dia itu agak bermasalah ya tidak sesuai bagaimana cara mengatasinya oke ini kita tutup dulu ya kita tutup dulu baik kita tutup dulu begini teman-teman cara mengatasinya ini kita cabut saja dulu ya nah kita cabut kemudian ini akan kita tambahkan sebuah modul ya sebuah modul ini ini adalah modul step up step down ya modul ini ya nah kita tambahkan modul oke sambil kita menunggu soldernya panas ya oke teman-teman berhubung ini soldernya sudah panas ini saya gunakan charger HP ya 5V dan saya tambah dengan ini ya biar lebih baik lagi strumnya oke ini input ya ini input min ini input plus ya ada tandanya ini out min ini dan out plus yang bagian out ya out plus ini saya sambungkan ke relay ya teman-teman yang plus yang plus ini saya sambungkan ke relay jadi nanti VCC disini ya VCC disini yang dari Arduino ini tidak terpakai ya jadi pakainya yang dari power supply ya dari luar alias ini power supply terpisah yang buat relay VCC ini akan saya soldernya ganti VCC ini soldernya sudah panas ini saya out plus ya ke VCC oke untuk yang yang ground yang ground ini sama namun ini kita gabung ke ground Arduino ya teman-teman dari relay ground relay ini ini juga mendapatkan dari power supply tapi digabung ya ke Arduino tetap digabung nah jadi seperti ini teman-teman solder dulu oke jadi seperti ini ya teman-teman yang dari Arduino ya groundnya ini tetap nyambung nah untuk yang VCC nya dari Arduino ini kita cabut kita ambilnya dari sini ya dari power supply oke sekarang kita coba sekarang kita coba ini kita colokkan dulu ya teman-teman kita colokkan oke kita colokkan dulu seperti ini ini sudah nyala ini juga iya oke seperti ini seperti ini nah seperti ini ya teman-teman nah biar-baru sedikit biar kelihatan nah kayak gini tinggal kita tes ya ini tinggal kita tes namun kita atur dulu ya kita lihat dulu disini sekarang menunjukkan berapa ini waktunya 1947 oke nanti berarti 48 ya 1948 oke 48 kita upload dulu kita upload teman-teman oke 48 10 detik ya nah sekarang kita coba kita pasang ya teman-teman ini kita perhatikan ini sudah kita pasang apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak ya selama 10 detik dia akan menyala kita tunggu 6 7 8 9 10 oke oke sempurna ya teman-teman 10 terus ini sampai lompat ke 21 berarti sempurna sekali ya keren ya ini berarti berhasil penanganan masalah kita oke teman-teman jadi begitu ya cara mengatasi masalahnya ketika ini error ya arduino error dipasang-pasang relego error ya coba solusinya menggunakan ini ya dengan power supply terpisah dan yang hanya digabung itu di ground nya saja teman-teman yang ambil dari power supply nya itu adalah yang negatif saja ya ini gak disambungkan ya apa VCC dari arduino kita lepas namun kita ambil VCC dari sini dari power supply power supply yang terpisah oke teman-teman begitu solusinya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sampai jumpa di video berikutnya